What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen membahas atau membandingkan 2 oli samping yang sama-sama punya pamor yang bagus Sama-sama punya kualitas yang bagus, tapi siapa yang lebih baik? Nah, kita masuk ke pembahasannya men Dan olinya adalah IDEMITSU 2T vs TSP Challenger 2T Siapa yang terbaik? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya Buat kalian nih, yang baru ngikutin channel gue dan baru ngeliat battle oli samping di channel gue Nah ini data yang gue dapet, sebagian dari data sheet oli sampingnya Dan sebagian adalah hasil observasi gue sendiri Kurang lebih setelah pemakaian 1 botol teman-teman Jadi wajar aja kalau nanti hasil penilaian gue itu berbeda dengan apa yang kalian rasakan Langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu harga Harga yang ada disini adalah harga acuan yang gue ambil dari harga eceran terendah di online shop teman-teman Jadi kalau kalian nemuin harga yang lebih murah di bengkel, gak masalah Tapi ini gue ngambil angkanya dari online shop Nah disini IDEMITSU 2T, satu botolnya harganya Rp 50.000 sedangkan PTT Challenger itu Rp 65.000 Dan di poin pertama ini sudah jelas, pemenangnya adalah siapa yang lebih murah Masuk ke poin kedua teman-teman, yaitu volume atau isi Nah disini yang gue nilai adalah siapa yang punya isi lebih banyak IDEMITSU punya isi 800ml dan PTT Challenger itu 1 liter Mereka punya selisih yang lumayan banyak ya, 200ml Jadi disini pemenangnya adalah PTT Challenger Poin ketiga adalah material Nah disini yang gue nilai adalah material oli samping mana yang bahannya lebih mutahir Dan kebetulan banget disini olinya sama-sama pakai material semisintetik Yang punya sifat itu lebih stabil daripada mineral Dan disini mereka seimbang Masuk ke poin keempat, yaitu sertifikasi Dan disini memang sudah bukan rahasia lagi Bahwa selling point dari PTT Challenger 2T itu ya Memang jasuh FD dengan harga yang murah Karena memang kelebihan dari jasuh FD atau sertifikasi jasuh Itu semakin tinggi huruf di belakangnya Maka detergensinya akan semakin baik Masuk ke poin kelima, yaitu kinematic viscosity 40 derajat Atau kekentalan oli samping saat belum terkena pembakaran Nah disini hasilnya cukup mengejutkan gue sebenarnya ya Karena malah IDEMITSU itu punya angka 51,39 Sedangkan PTT Challenger hanya punya 42,1 poin saja Berarti IDEMITSU itu lebih kental di atas kertas ya Lebih kental daripada PTT Challenger Dan itu artinya lebih baik Langsung aja kita masuk ke poin ke enam Yaitu kinematic viscosity 100 derajat Atau kekentalan oli saat setelah terkena pembakaran Nah ini siapa yang punya angka lebih tinggi Artinya dia lebih baik mempertahankan kekentalan saat melumasi mesin Dan lagi-lagi hasilnya ini bikin gue terkejut ya teman-teman Karena IDEMITSU itu justru punya angka 8,319 Dan PTT Challenger hanya punya angka 7,5 poin saja Dan artinya di poin ini IDEMITSU lebih baik daripada PTT Challenger Lanjut ke poin tujuh Yaitu flashpoint Nah disini sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman Karena IDEMITSU itu tidak punya atau tidak menyajikan angka flashpoint Yang artinya PTT Challenger itu punya data yang lebih lengkap Jadi gue sangat menghargai itu Karena itu membuat kita sebagai pemakai itu Tidak nebak-nebak angka flashpointnya berapa Sehingga kita bisa pakai lebih nyaman Dan PTT Challenger punya angka flashpoint 92 derajat Artinya PTT Challenger memang bukan diciptakan untuk balapan ya teman-teman Memang dia punya sertifikasi jasuh FD Tapi dia bukan spek balap Lanjut ke poin ke delapan Yaitu ketersediaan stok masing-masing olisamping di pasaran Nah disini kenapa gue masukin penilaian ketersediaan stok Karena memang kalau kita pengen pakai olisamping untuk jangka waktu yang panjang Otomatis syaratnya itu kita harus mudah dalam mendapatkan olisamping itu teman-teman Sehingga kita misalnya takut pakai olisamping lain Oh ternyata bengkel di depan ngejual olisamping ini gitu Jadi kita gak khawatir Dan di poin ini gue lebih suka dengan IDMitsu teman-teman Karena dia punya jangkauan yang lebih luas Di bengkel hampir semua bengkel yang gue temuin itu ada stok IDMitsu 2T Tapi jarang banget gue ketemu dengan PTT Challenger Gue bisa nemuin PTT Challenger dengan mudah itu di online shop doang Tapi gak menutup kemungkinan di sekitar kalian itu ada ya Yang jual PTT Challenger di bengkel-bengkel Tapi sampai sekarang ini sementara Gue belum nemuin bengkel di sekitar gue itu punya stok PTT Challenger Dan masuk ke poin sembilan Yaitu irit Atau seberapa banyak konsumsi olisamping kita terhadap pemakaian kita sehari-hari Nah disini walaupun PTT Challenger itu lebih encer daripada IDMitsu 2T Tapi memang harus gue akuin Bahwa PTT Challenger itu lebih irit dalam pemakaiannya daripada IDMitsu Lanjut ke poin ke 10 Nah disini pemenangnya sudah jelas ya teman-teman Karena memang selling point dari PTT Challenger itu ya Detergensi dan ketebalan asapnya teman-teman Dimana PTT Challenger itu lebih bersih asapnya Masuk ke poin ke-11 yaitu kerak mesin Nah sebenarnya di poin ke-11 ini ada banyak banget faktor yang bikin mesin kita itu berkerak Terutama kenapa kok kita setelah pakai jasuh FD keraknya malah banyak Nah itu mungkin bisa kita cek lagi Sistem pengapian kita seperti apa Kompresinya seperti apa Ya kan Kelistrikan kita seperti apa Kalau yang terjadi di motor gue itu justru kerak dari PTT Challenger Tebel banget teman-teman Padahal dia jasuh FD Nah setelah gue terus-usurin mungkin Mungkin karena memang PTT Challenger itu Diciptakan untuk mesin 2TAC generasi baru Yang punya pengapian lebih baik Yang punya kompresi lebih baik Yang punya sistem pembakaran lebih baik Daripada RE King Yang pakai sistem pengapian dari tahun 80an Jadi memang kalau Dari kalian ada yang punya motor generasi baru Kayak Ninja Kayak NSR Kayak TZM Itu mungkin hasilnya akan berbeda Tapi di poin ini Yang gue rasakan adalah Kerak di mesin gue itu Tebel banget untuk PTT Challenger Dan Ide Mitsu itu justru sebaliknya Dia sangat tipis Jadi di poin ini Gue menangkan Ide Mitsu teman-teman Masuk ke poin 12 Yaitu performa Dan disini hasilnya adalah Hasil dari observasi gue pribadi Apa yang gue rasakan Bisa jadi kalian punya Feeling yang berbeda Dan punya hasil yang berbeda Jadi kalian nilai aja sendiri ya nanti Dan disini yang gue menangkan adalah Ide Mitsu Karena dia memang tarikannya Bener-bener gila Bener-bener enteng banget Ketika mesin itu udah Mencapai panas yang ideal Tetapi sebaliknya PTT Challenger Walaupun sudah punya sertifikasi Jasu FD Tapi justru tenaganya itu ya Biasa aja Gak ada sesuatu yang bikin gue tuh Uh luar biasa nih Harganya mahal Jasu FD nih Gak Tapi justru dia biasa aja Karena mungkin Dia memang buat harian ya Karena yang dia cari itu Asepnya tipis Dan keraknya juga tipis Untuk mesin generasi baru Temen-temen Nah disini Pemenangnya udah keliatan ya temen-temen Dimana Ide Mitsu punya 7 poin Sedangkan PTT Challenger Hanya 6 poin Padahal Ide Mitsu Harganya lebih murah ya Tapi Perlawanannya tuh Luar biasa Sengit banget Oke temen-temen Cukup segini aja Battle oli samping dari gue Banyak kekurangannya Tolong dikoreksi temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Bersambung dikoreksi temen-temen Dibetang Dibetang Dibetang